Pemirsa Jawa Pres nomor urut 02, Sandiaga Uno berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD. Jika terpilih menjadi wakil presiden bersama Prabowo Subianto, Sandi berjanji mengadopsi kebijakan tentang guru PAUD yang diterapkan di DKI Jakarta selama ini ke level nasional. Hal ini disampaikan Sandi di depan ratusan guru PAUD di Surabaya, Jawa Timur. Mantan wakil Gubernur DKI ini berjanji mengadopsi kebijakan tentang guru PAUD yang diterapkan di DKI ke level nasional. Dalam kesempatan itu, kelompok guru PAUD menyodorkan kontrak politik di antaranya PAUD menjadi satu kesatuan pendidikan dengan jenjang pendidikan lainnya, peningkatan honor dan bantuan biaya studi bagi guru PAUD hingga akreditasi bagi guru dan praktisi PAUD. Generasi-generasi pemasan kita sudah selayangnya kita memberikan perhatian yang lebih agar pendidikan kita juga bisa menghasilkan SDM-SDM yang kuat. Saya menitipkan agar mereka bisa memberikan kawasan kewirausahaan kepada anak-anak semenjak usia sedini mungkin. Sehingga mereka nanti dalam penelusuran minat dan bangatnya bisa juga memproyeksikan bahwa mereka bisa menjadi pencipta lapang kerja sebagai wirausaha yang menggerakkan ekonomi kita karena sekarang kita butuh lokomotif-lokomotif.